Selasa dini hari antaraan kendaraan di gerbang tol Palimanan padat. Petugas Kepolisian Resort Cirebon menerapkan sistem arus satu arah menuju Jakarta selepas gerbang tol, mulai dari Palimanan hingga Cikampek. Hingga Senin kemarin tercatat sudah lebih dari 80 ribu kendaraan melalui tol Palimanan menuju Jakarta. Pemberlakuan sistem one way dilakukan selama 2 jam, mulai dari pukul 24 hingga pukul 2 selasa dini hari, mulai dari kilometer 187 hingga ke Cikampek. Kendaraan yang menuju Palimanan ditahan sementara di sejumlah res area. Sementara itu ruas jalan di jalur pantura pada selasa dini hari ramai lancar, mulai dari Peleret, Palimanan, Arjawinangun hingga menuju Indramayu. Di Tegal Jawa Tengah, petugas Kepolisian juga merekaya selalu lintas dengan sistem satu arah di ruas tol fungsional penjagaan pemalang. Antaraan panjang pun terjadi di gardu tol fungsional Kertasari. Padat banget ya dari daerah Semarang, Kendal, masuk tol konstruksi itu benar-benar padat banget. Sempat macet gak? Sempat macet. Macet, kita balik-balik macet dari setengah jam kita jalan lambat, terus macet lagi, jadi kita terus padat merahit seperti itu. Di lantas Polda, Jawa Tengah memprediksi kepadatan arus balik masih akan terjadi hingga selasa malam. Prendes tak bagus, Briono Saifullah melaporkan untuk net.